Sementara itu pemirsa setelah berlangsung selama 2 pekan lebih perhelatan pekan olahraga daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018 akhirnya berakhir. Prosesi penutupan pun dilakukan secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusanul Ulum di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Gelaran pekan olahraga daerah ke-13 tahun 2018 akhirnya resmi ditutup. Prosesi acara penutupan berlangsung sederhana. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap korban bencana gempa. Porda ditutup Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusanul, ditandai penurunan bendera Porda serta pemadaman api kaldera. Selain itu diserahkan pula bendera Porda kepada tuan rumah berikutnya yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, dan Kota Tasik Malaya. Pada Porda ke-13, tuan rumah Kabupaten Bogor tampil sebagai pengumpul medali terbanyak dengan mengaleksi 256 medali emas, 147 perak, dan 144 perunggu. Peringkat kedua ditempati Kota Bandung dengan raihan 131 medali emas, 149 perak, dan 139 perunggu. Disusul Kabupaten Bekasi di peringkat ketiga yang mengumpulkan 89 medali emas, 105 perak, dan 139 perunggu. Sedangkan peringkat ke-4 dan ke-5 ditempati Kota Bogor dengan 57 emas, 35 perak, dan 71 perunggu. Serta Kota Bekasi dengan raihan 46 emas, 52 perak, dan 59 perunggu. Bupati Bogor Nur Hayati berharap dari ajang ini terlahir atlet-atlet yang akan membela Jawa Barat untuk mempertahankan predikat juara umum PON di Papua. Tidak hanya itu, dirinya pun berharap Kabupaten Bogor menjadi penyumbang atlet terbanyak dalam upaya mempertahankan juara PON. Kemenangan kejuaraan hari ini, ini juga adalah merupakan modal dasar dari PONI Jawa Barat untuk terus-terus melakukan pembinaan atlet-atlet yang berprestasi untuk menuju persiapan PON 2020 di Papua. Sementara itu, Ketua Umum KONI Jawa Barat, Ahmad Saifuddin, mengungkapkan dengan raihan medali oleh tuan rumah, barometer olahraga Jawa Barat berpindah ke Kabupaten Bogor. Dirinya pun menyatakan pelaksanaan pelatihan daerah untuk PON bisa jadi didominasi atlet asal Kabupaten Bogor. Barometernya KONI Jawa Barat soalnya? Sebenarnya begini, itu kelihatan antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor ya, kalau dilihat dari dulangan medali, berarti mereka sangat siap dan mempersiapkan secara baik. Itu yang paling benar. Oleh sebab itu nanti akan menjadi barometer di dalam penyelenggarahan korda berikutnya. Karena kalau itu yang terjadi, maka pembinaan akan berlangsung secara dinamis di seluruh Kabupaten Kota dan itu akan menguntungkan KONI Jawa Barat. Seperti Kota Bogor, Kota Bogor itu loncatannya jauh. Kan memang sejak awal mereka itu tahu persis bagaimana meminis, bagaimana memprogram, bagaimana untuk menerapkan strategi untuk kemenangan. Dan memang akhirnya jauh dari hasil-hasil yang sudah-sudah. Irvan Haryadi, Hermanto Sidik, Bandung TV